Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar Hari ini kita akan belajar rangkuman IPA kelas 7, bab 7, bumi dan tata surya subtema sistem tata surya A. Sistem tata surya Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya Dalam tata surya terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri Menurut adik-adik, bagaimanakah pengaruh benda-benda langit tersebut terhadap kondisi bumi? Para ilmuwan terus mencari tahu keadaan di luar bumi baik melalui pengamatan jarak jauh menggunakan teleskop maupun dengan menjelajah antariksa dengan pesawat luar angkasa Setiap pengetahuan baru ini menambah pemahaman kita mengenai bumi tempat tinggal kita juga saudara-saudara bumi di luar sana Masih ingatkah adik-adik ada planet apa saja yang berada di tata surya kita? Perhatikan gambar berikut Pada gambar tersebut, adik-adik dapat melihat planet-planet yang berurutan dari yang paling dekat jaraknya dengan matahari hingga yang terjauh Setiap planet memiliki karakteristik tersendiri Apakah dalam tata surya kita hanya ada planet-planet saja? Ya, tata surya kita tidak hanya berisi planet tetapi juga benda-benda langit lainnya Menurut NASA, badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat Tata surya terdiri atas 8 planet 5 planet kerdil Lebih dari 200 satelit 995.369 asteroid Dan 3679 komet Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu Terus menerus bergerak Bayangkan kalau tata surya adalah sistem lalu lintas di sebuah kota Betapa ramainya lalu lintas itu Dengan sekian banyak kendaraan yang melintas Berikut gambar menunjukkan lintasan-lintasan gerak sebagian anggota tata surya Nah adik-adik, mari kita berkenalan lebih jauh dengan setiap anggota tata surya ini 8 planet dalam tata surya Planet adalah anggota utama tata surya Semua planet bergerak Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari Sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu Dalam gambar, adik-adik bisa mengamati lintasan gerak planet yang mengitari matahari Gerakan dalam lintasan itulah yang disebut sebagai gerak revolusi Ada pun gerak rotasi dilakukan planet terhadap sumbu rotasinya Sumbu rotasi planet nyaris tegak lurus dengan bidang lintasan atau bidang orbit planet tersebut Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya Pada pengelompokan ini ada dua kelompok yaitu planet imperial dan planet superior Planet imperial adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi Yaitu Merkurius dan Venus Ada pun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi Yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid Yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Pengelompokan ketiga meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua Dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi jad pembentuknya Kelompok planet terestrial juga biasanya disebut planet kuno Unscience planets Merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu Dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya Kelompok planet diopian disebut juga planet raksasa gas The Geist Giants Merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas Untuk mengenal lebih lanjut planet-planet anggota tata surya Kita akan menggunakan pengelompokan yang terakhir ini Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya Dinamai Merkurius Seperti nama Dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang geraknya juga cepat Oleh karena jaraknya sangat dekat dengan matahari Planet ini sulit untuk diamati dengan mata telanjang Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit, subuh, dan setelah matahari tenggelam Sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang pajar atau bintang malam Planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya Ia berputar dari timur ke barat Gerakan ini disebut gerakan retrograde Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop Hal ini disebabkan tebalnya lapisan atmosfer yang menyelimutinya Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi Yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet Selamat datang di rumah kita Bumi tempat tinggal kita ini merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat Menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana Seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya Adik-adik akan mengenal bulan lebih dalam pada bagian lain dari bab ini 4. Mars Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan Dari hasil penyelidikan tersebut hingga saat ini Ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet ini Warna merah adalah ciri khas Mars Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat Dapatkah adik-adik menebak dari mana asal nama itu? Permukaan Mars kaya akan besi oksida Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat B. Planet Raksasa Gas 1. Jupiter Sampai hari ini Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita Ukurannya lebih dari 2 kali ke 7 planet disatukan Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur Maka Jupiter sebesar bola basket Jupiter seperti juga planet lain tidaklah ideal untuk kehidupan manusia Meski demikian ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan 2. Saturnus Disebut sebagai perhiasan tata surya Memang Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan dengan 7 cincin yang berjarak diantaranya membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum 3. Uranus Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur namun ia berotasi menyamping Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping 4. Neptunus Ini dia planet terjauh dari matahari Namanya Neptunus Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi Penemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya Jika planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu Sebelum kemudian ada yang menelitinya Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki Neptunus 2. Benda langit lainnya Pembahasan kita kali ini akan dibatasi pada benda langit yang memberi banyak pengaruh terhadap kehidupan di bumi A. Satelit Setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya disebut satelit Bumi disebut satelit matahari karena mengelilingi matahari Bulan disebut satelit bumi karena mengelilingi bumi Tercatat oleh NASA, ada lebih dari 200 satelit di tata surya Kali ini kita akan mengenal beberapa di antaranya Bulan akan kita bahas pada sumbab tersendiri 1. Jenny Med Jenny Med adalah satelit Jupiter dan merupakan satelit terbesar di tata surya Tidak hanya ukurannya yang menjadikan Jenny Med istimewa Saat ini ia adalah satu-satunya satelit yang memiliki medan magnetnya sendiri Adanya medan magnet ini menyebabkan di Jenny Med sering muncul aurora Semacam semburat cahaya yang berpendar di sekitar kutubnya 2. Titan Titan adalah satelit terbesar planet Saturnus dan menjadi satu-satunya satelit yang terbukti memiliki lapisan atmosfer dengan kandungan yang penting Seperti bumi, atmosfer Titan mengandung lebih banyak nitrogen Keistimewaan lain dari Titan adalah bukti-bukti bahwa Titan mengandung cairan di permukaannya dalam bentuk sungai-sungai, danau, dan lautan Cairan ini adalah cairan hidrokarbon seperti metana dan etana 3. IO IO adalah satelit ketiga terbesar milik Jupiter dengan keaktifan vulkanik yang sangat tinggi Ledakan-ledakan vulkanik ini disebabkan oleh gaya gravitasi Jupiter sebagai planet induknya dan dua satelit tetangga yang jaraknya cukup dekat yaitu Europe dan Jenny May B. Planet Kerdil Salah satu contoh planet Kerdil adalah Pluto Secara umum, planet Kerdil memang memiliki banyak kemiripan dengan planet biasa Keduanya sama-sama mengelilingi matahari Keduanya juga memiliki gaya gravitasinya sendiri Hal yang membedakan adalah Pada planet Kerdil, gaya gravitasi ini tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya Gaya gravitasi yang kurang kuat ini juga yang menyebabkan orbit planet Kerdil tidak benar-benar bersih dari benda-benda langit lain Bahkan pada kasus Pluto, ia mempunyai satelit yang ukurannya lebih besar dan memiliki gaya gravitasi yang kuat sehingga menyebabkan Pluto sering terganggu dan mudah goyah 1. Pluto Planet Kerdil ini juga memiliki fisik yang menarik yaitu satelit-satelit yang berputar-putar gunung-gunung yang tinggi serta salju yang berwarna merah Posisinya yang begitu jauh dari matahari setara dengan 40 kali jarak matahari ke bumi Pluto terletak di sebuah area yang disebut sabuk Kuiper Sabuk Kuiper itu sendiri dimulai dari Neptunus sehingga benda-benda langit yang berada di daerah ini juga disebut sebagai objek trans-Neptunus 2. Ceres Ceres adalah objek terbesar disabuk asteroid Bahkan dibandingkan dengan asteroid lainnya, ukuran Ceres memang jauh berbeda Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa Ceres berganti status menjadi planet Kerdil Meski belum terbukti memiliki lapisan atmosfer di permukaannya ilmuwan masih menimbang kemungkinan Ceres berpotensi dapat menopang kehidupan Pertimbangan ini dikarenakan adanya temuan bahwa di Ceres terdapat air 3. Haumea Planet Kerdil ini berbentuk oval, tidak bulat seperti kebanyakan planet Haumea juga termasuk dalam objek trans-Neptunus dan memiliki dua satelit yang berputar mengelilinginya yaitu Namaka dan Hiiaka Bentuknya yang oval disebabkan oleh gerak rotasinya yang sangat cepat 4. Makemake Berlokasi yang sama dengan Pluto, Haumea, dan Eris Makemake adalah objek paling terang kedua disabuk Kuipor setelah Pluto Penemuan Makemake dan Eris lah yang membuat ilmuwan kembali mempertimbangkan ulang mengenai syarat benda langit yang disebut planet hingga terciptalah istilah planet kerdil 5. Eris Ukuran Eris yang sedikit lebih besar dari Pluto menyebabkan astronom berdebat mengenai definisi planet Permukaannya juga mirip seperti Pluto berbatu-batu Ilmuwan menduga suhu permukaannya berkisar minus 217 derajat celcius hingga minus 243 derajat celcius C. Asteroid Memiliki nama lain yaitu planet minor atau planetoid Asteroid adalah benda langit yang juga mengorbit pada matahari Ukurannya jauh lebih kecil dibanding planet Ada tiga kelompok asteroid yang diketahui saat ini yaitu sabuk asteroid utama, trojan, dan asteroid dekat bumi Saat ini sudah 995.413 buah asteroid yang ditemukan di tata surya Secara ukuran, asteroid lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteoroid Asteroid juga berbeda dengan komet Salah satu asteroid yang menarik untuk diamati adalah 243 ida dan 4 pesta D. Meteor Meteorit dan Meteoroid Meteoroid adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi Sebut saja mereka adalah batu luar angkasa Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi lalu berubah nama menjadi meteor Setelah berhasil melalui atmosfer bumi terbakar dan menyentuh tanah Inilah yang kita sebut meteorit E. Komet Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya Ia dapat berupa debu, batu, maupun es Contoh komet ini adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali Komet Hartley setiap 6 tahun sekali dan komet NK setiap 3 tahun sekali Kemunculan yang berulang ini berhubungan dengan periode orbit mereka mengelilingi matahari Sekian dulu ya adik-adik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh